Halo, saya Jopin Lim atau biasa dipanggil dengan JP dari tim Madre. Saya akan memberikan tips dasar berlari untuk Fitness First Friends. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips tentang berlari dengan rute yang tidak rata, yaitu uphill atau menanjak dan juga downhill atau menurun. Tips yang pertama adalah larilah dengan kondisi tubuh rileks dan juga jangan berusaha untuk selalu menaikan speed, karena dengan melakukan hal ini kita akan cepat kehabisan energi. Tips yang kedua, kalau berlari menanjak, usahakan untuk berlari dengan jarak langkah yang lebih pendek, jangan terlalu lebar. Ketika menanjak, usahakan agar tubuh kita sedikit lean ke depan, karena hal ini akan membantu mendorong tubuh kita ke depan dan sedikit lebih hemat energi. Jangan lupa ketika berlari menanjak untuk memaksimalkan ayunan tangan kita. Dengan memaksimalkan ayunan tangan kita, maka ini akan membantu kaki kita dalam menolak langkah kita. Tips yang kelima, ketika berlari uphill atau menanjak, ini umumnya akan cepat menghabiskan energi kita. Oleh karenanya, jangan lupa untuk refueling dan juga rehidrasi. Bagian berikutnya, saya akan memberikan tips tentang lari ketika downhill atau rute menurun. Yang pertama, fokus dengan running form kita, sehingga kita bisa berlari dengan proper running form kita. Tips yang kedua, jangan berlari dengan menunduk, karena ini akan membuat tubuh kita letih. Sebaiknya, kepala kita tetap tegak lurus dengan pandangan jatuh ke depan sekitar 10 sampai dengan 15 meter. Tips yang ketiga, ketika berlari menurun adalah, jangan membukukan tubuh kita maupun membusur tubuh kita. Tips yang keempat, pada umumnya ketika berlari dengan downhill, tubuh kita secara otomatis akan berusaha mengerem langkah kita dan membuat tubuh kita akan sedikit condong ke belakang. Jangan lakukan hal ini, tapi tetap saja relax dan keep on moving forward. Tips yang kelima, ketika berlari menurun, umumnya beban yang ditanggung oleh sendi lutut kita itu bisa mencapai 2 sampai dengan 3 kali berat tubuh kita. Oleh karenanya, saya sarankan untuk mencegah cedera sedikit perpendek langkah kaki kita, namun meningkatkan putaran kaki kita atau cadence kita. Tips yang keenam, dan ini tidak kalah pentingnya, yaitu, tetaplah mendarat dengan posisi lutut menekuk, karena ini akan mencegah cedera pada sendi lutut kita. Tips yang terakhir atau tips yang ketujuh ketika berlari menurun adalah, usahakan selalu mendarat dengan seluruh telapak kaki kita. Jangan dengan posisi forefoot atau menjingjit, maupun juga dengan heel stride, karena dengan berlari mendarat pada posisi midfoot, ini akan menyebarkan impact yang terjadi antara kaki kita dengan aspal, sehingga ini lebih terbebas dari cedera. Terima kasih sudah menonton video ini, keep on running and better your best. Terima kasih sudah menonton video ini, keep on running and better your best.